6 Prediksi Menakutkan Stephen Hawking Tentang Masa Depan Umat Manusia dan Bumi Pada 14 Maret 2018 yang lalu, Stephen Hawking, salah satu ilmuwan sains terbaik di dunia, meninggal dunia di usia 76 tahun. Kita semua tahu bahwa Hawking dikenal karena prestasi terobosannya dalam sains. Semasa dia hidup, banyak yang menyadari bahwa fisikawan tersebut juga sering membuat prediksi tentang masa depan umat manusia dan bumi. Ada prediksi yang baik, namun ada juga prediksi yang menakutkan. Inilah beberapa prediksi gila dari Stephen Hawking. Kita hanya memiliki waktu 100 tahun lagi di bumi. Pada bulan Mei 2017 lalu, Hawking memprediksi bahwa manusia hanya memiliki waktu 100 tahun lagi untuk tinggal di bumi. Menurut Hawking dalam serial sains BBC-nya Tomorrow's World, perubahan iklim, serangan asteroid yang terlambat, epidemi dan pertumbuhan populasi harus dipersalahkan pada kehancuran bumi. Manusia harus merajah planet lain secepat mungkin Dalam sebuah film dokumenter BBC yang dirilis awal tahun 2017 lalu yang berjudul Stephen Hawking, Expedition New Earth, Fisikawan tersebut menjelaskan prediksinya. Di mana manusia harus meninggalkan bumi dan pindah ke tempat lain di alam semesta ini, baik di pesat ruang angkasa atau di planet lain. Alif Sika itu memperingatkan bahwa jika manusia tidak menjadi spesies multi planet dan menetap di dunia lain, spesies kita bisa mati dalam abad berikutnya. Hawking pertama kali mengosokkan prediksi suram ini pada tahun 2016. Namun menengoknya lagi, tahun ini dengan kata pendukung mengapa dia yakin prediksi tersebut benar-benar dapat terwujud. Meskipun kemungkinan sebuah bencana di planet bumi pada tahun tertentu mungkin cukup rendah, namun akan bertambah seiring berjalannya waktu menjadi kepastian yang mendekati batas dalam seribu atau sepuluh ribu tahun berikutnya. Itulah yang diterangkan Hawking dalam film dokumenter tersebut. Bumi akan berkilauan merah dan menjadi lebih panas seperti Venice. Pada bulan Juli 2017, Hawking mengatakan kepada BBC bahwa umat manusia berada pada titik kritis di mana pemanasan global akan menjadi sangat buruk. Hal ini berakibat bumi akan menjadi seperti Venus dengan suhu 250 derajat Celsius dan hujan asal sulfat yang sedang. Kedengerannya memang indah, namun perlu diingat bahwa Venus adalah planet kedua yang paling dekat dengan matahari, dan menurut para ilmuwan tidak mungkin ada kehidupan di sana. Hawking juga memprediksi bahwa kesterakan alami manusia akan menghalangi kita untuk bisa mengatasi pemanasan global dengan benar, dan cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan meninggalkan bumi sepenuhnya. Pada tahun 2600, bumi tidak akan mampu bertahan karena pertumbuhan penduduk. Pada bulan November 2017 di Tensel WI Summit, sebuah forum tahunan di mana para ilmuwan dan profesional terkemuka berkumpul untuk berbagi gagasan tentang sains dan teknologi. Hawking memperkirakan, karena meningkatnya populasi manusia pada tahun 2600, konsumsi listrik dunia akan membuat bulan kita yang biru ini berjaya seperti api merah. Menurut Hawking, populasi global telah melipat ganda setiap 40 tahun dan planet kita sudah bertahan begitu lama. Pertumbuhan eksponensial ini tidak dapat berlanjut ke milenium berikutnya. Pada tahun 2600, populasi dunia akan berdiri bahu-membahu dan konsumsi listrik akan membuat bumi bersinar merah. AI akan menggantikan manusia dan mengambil alih dunia. Pada awal 2017, Stephen Hawking telah mengatakan keprihatinannya tentang robot dan kecedasan buatan. Lalu pada November 2017, Hawking menjelaskan bahwa dia yakin AI akan menjadi titik di mana pada akhirnya akan menjadi bentuk kehidupan yang benar-benar baru yang akan mengungguli dan akhirnya menggantikan manusia. Dia khawatir, AI bisa menggantikan manusia sama sekali. Jika orang merancang virus komputer, seseorang akan merancang AI yang memperbaiki dan mereplikasi dirinya sendiri. Keputusan Trump mungkin memiliki dampak serius pada semua kehidupan di bumi. Hawking bukanlah penggemar Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Awal tahun 2018, ia berkomentar bahwa keputusan Presiden untuk menarik diri dari kesepakatan iklim Paris dapat menyebabkan perubahan iklim yang tidak dapat diperbaiki. Perjanjian iklim Paris adalah sebuah konsensus internasional yang melibatkan hampir 200 negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca guna menghentikan perubahan iklim. Menurut Hawking, keputusan Trump untuk menarik Amerika Serikat dari kesepakatan ini bisa menjadi langkah terakhir menuju masalah iklim yang lebih drastis dan mungkin memiliki dampak serius pada semua kehidupan di bumi. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!